Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam saat kalian melihat tayangan YouTube channel saya ini. Kita kembali di channel cerita di warung kopi. Pastinya bukan hanya tentang kopi, dan kali ini adalah hobi dalam bermain tenis. Ikuti selanjutnya. Nah, kembali lagi guys, ya. Oke, seperti kalian lihat ini, ini adalah sekumpulan dari raket tenis saya, ya. Ada satu yang berbeda guys, ini merek Puma, yang nanti di akhir dari video ini saya kasih link-nya, supaya kalian tahu ceritanya, ya. Sekarang saya taruh sini dulu. Ya, semuanya berasal dari pandemi guys, ya. Ceritanya ini bermula dari bulan Juni 2020. Nah, saat pandemi mulai, kita semua berpikir untuk to survive. Salah satunya adalah olahraga. Nah, tenis sendiri itu sebetulnya sudah saya tinggalkan 17 tahun yang lalu kali guys, ya. Dan pada bulan Juli itu, kebetulan saya diajak kawan. Karena di tenis, itu kita dapat sinar matahari. Jadi, berjemur dapat. Terus kemudian durability dari pergerakan, dapat. Karena harus ada pemalasan pastinya, ya. Terus kemudian jaga jarak, jelas, ya kan, ya. Nah, sehingga ini adalah salah satu olahraga yang kemudian saya aktifkan kembali. Permasalahannya, pada saat itu, raket saya sudah tidak ada, guys. Maksudnya, dua raket ini tidak ada di saya. Ini ternyata ada di gudang orang tua saya. Dan pada saat saya memulainya, memulai tenis itu, Nah, akhirnya saya melakukan research, ya kan, ya. Di internet pastinya. Dan ternyata varian dari Yonex itu banyak sekali, guys. Disclaimer ya, saya tidak ada hubungan kerjasama dengan Yonex. Dan nanti kalau saya menyebutkan merek-merek lain pun, itu tidak ada hubungannya, ya. Awalnya memang saya, pada saat saya masih kecil, Saya pernah pakai paket Prince, Dunlop, dan juga Wilson. Sampai akhirnya orang tua saya membelikan saya ini, guys. Yonex R22, ya. Dan kemudian kalau tidak sara, beberapa bulan kemudian, Ditambah lagi dengan Yonex R27 yang legendaris ini, guys. Ya. Oke. Yuk, kita kembali lagi. Kalau ini adalah raket baru yang saya beli di tahun 2020, Yaitu V-Core Pro 97. Nanti saya ceritakan, oke. Ya, kembali lagi. Untuk raket Yonex R22 ini, Yang saya dapat ini di akhir-akhir tahun 80-an, ya. Karena memang saya main 10x-nya di akhir-akhir tahun 86-87, ya. Untuk ceritanya sendiri, Ini sudah ada videonya, guys. Saya kasih link-nya di atas sini. Kalian klik saja, oke. Dan ini pemain internasional yang pakai adalah Andres Gomez. Nah, kemudian kita lanjut ke R27, guys. Ya. Ini pemain yang pakai banyak, nih. Vokal seperti Pak Yayu Masuki, Mas Suharyadi, dan masih banyak lagi. Dan yang ngetop itu di tangannya Martina Navratilova, guys, ya. Yang nanti, kemudian next-nya dia akan pakai RQ-180 White Body yang warna putih, ya. Oke. Ini saya taruh kembali. Nah, kemudian setelah saya beli raket yang ini, ya, yang V-Core Pro 97, dan saya mainkan, dan saya kurang pas, ya. Dan akhirnya saya cari lagi dan dapat yang V-Core biasa 95, ya. Nah, bedanya apa, guys? Ini ada 95, dan ini ada 97, ya. Kalau kalian lihat, ya. Nah, ini adalah penampangnya, guys. Saya tidak cocok dengan raket yang penampangnya lebar. Sehingga akhirnya saya beli yang 95 itu lebih kecil. Dan ternyata, guys, dua raket ini mempunyai karakter yang mirip dengan raket lama saya. Kalau untuk V-Core 95 itu saya merasakan kemiripannya dengan R22, ya. Demikian juga yang 97 saya merasakan kemiripannya dengan R27. Tapi memang dengan teknologi yang baru, guys, ya. Oke, dan kemudian hunting raket lain itu terjadi, ya, kan, ya. Nah, karena kan memang TMS itu bukan saja itu kita olahraga, tapi ternyata ada selak lainnya, guys, yaitu hunting raket klasik, ya. Nah, yang nanti kalian juga bisa lihat link-nya di sini, ya. Oke, lihat saja. Dan raket yang saya tuju, itu yang utama adalah yang mempunyai value historik. Seperti ini, guys. Yonex RQ 180 White Body, yang pernah dipakai oleh Martina Navratilova. Ini ada ceritanya, ya. Dan saya kasih juga link-nya, ya. Dan dia untuk tipe ini, itu ada dua, guys, warna. Kalau yang warna gelap ini baru saya dapetnya. Baru itu maksudnya baru dapet, tapi barang bekas. Kalau yang warna putih, itu saya dapet barang baru stok lama, guys. Jadi masih bagus, ya. Kalian bisa lihat, ya, di cerita di video saya. Kemudian ini ada lagi dua raket, guys, ya. Ini RQ 200 dan RQ 260 SP. Kalau yang SP ini memang karena dia grass-nya itu benar-benar. Benar-benar grass, sama dengan ini. Cuman ini tidak ada kelengkapannya, ya, untuk sarungnya. Ini sih, dan warnanya bagus, dan ini saya akhirnya saya ambil. Dan ini begini saya selamatkan. Sama dengan RQ 200, ini dia, kalau menurut referensi yang kalian lihat juga di video saya yang RQ 070, putih itu, dia sama, dia bukan sama, ya. Maksudnya itu dia adalah keluaran bersamaan dengan ini, guys. Sampil ada bocoran, guys. Ini baik yang RQ 180 yang putih dan yang warna gelap, ini baru-baru ini saya menemukannya lagi, guys. Memang kondisinya bekas, ya, kan, ya. Tapi kondisinya oke. Dan sudah ada perjalanan. Mungkin nanti saya akan bikin video unboxing-nya. Ya. Ya. Maksud dari cerita ini adalah kalian pasti melakukan day-to-day activities. Ya, tapi juga memerlukan hobi. Ini bukan faxing, karena ini harganya, harganya, wah, not even nggak sampai 10 juta satunya, gitu. Not even 5 juta, gitu. Cuman, ada satu mungkin tips and trick-nya bisa saya share, guys. Terutama untuk kalian yang baru mau main internet. Apa? Harga. Ya. Karena RQ baru ini harganya memang lumayan. Ya, lumayan, ya. Dan RQ klasik lama ini, kalau kalian bisa dapet yang bagus, nih, guys. Itu harganya bisa sepertiganya, loh. Atau mungkin tipe-tipe tertentu bisa cuma seperempat dari harga rakyat-rakyat yang baru. Apalagi kalau memang niatnya adalah baru belajar. Ya, kan, ya. Sehingga kalian bisa dapetin rakyat bagus. Ya. Memang teknologinya lama, tapi kalau menurut saya, masih applicable. Karena saya sendiri itu sampai sekarang itu yang saya buat main itu yang warna ini. RQ 180 dan kalau untuk yang baru itu V-Core 95. Kadang-kadang kalau saya bernostalgia, saya masih pakai R27. Eh, sorry. R22, guys. Cuman, karena ini sudah klasik banget. Dan ini ada videonya juga. Ya, ada videonya. Linknya ada di sini. Ya, kan. Nah, ini... sayang, guys. Dan melalui video ini, kalau dari kalian, ada yang masih memiliki raket Yonex R22 yang kondisinya masih bagus dan ingin dipindah asukkan, hubungi saya. Karena saya butuh satu lagi yang mungkin bagus yang mungkin disimpan, guys. Ya, nah, jadi, kira-kira begitu, sharing saya hari ini, ya kan, ya. Kalian, do your best, apa yang kalian kerjakan, dan untuk menyalurkan, kepenatan, dan juga menghadapi kondisi pandemi ini, lakukan hobi. Hobi yang sehat, maksudnya, ya kan, ya. Terus, ya, olahraga, salah satunya, main tennis. Karena tennis ini, banyak faktor, yang jelas kalian dapat di dalam matahari, durabilitasnya oke, ya kan, ya. Terus, kemudian, networking-nya juga bisa dilakukan dengan baik, ya kan, ya. Terus, juga, tidak berdekatan, berjaga jarak, jadi, konsekuensinya relatively baik untuk kita. Ya. kira-kira demikian sharing saya hari ini, dan, jangan lupa kembali, like, subscribe, dan share ke seluruh dunia, ya. Dan nanti ada link mengenai raketnya Boris Becker Puma, ya, yang kalau kalian lihat ini masih produksi Jerman Barat, guys, ya, ada nanti. Tinggal di klik. Oke? Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Bye.